Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau yang menghadiri acara diskusi publik Pemilih Cerdas yang berkualitas memaparkan tentang strategi pengamanan yang akan dijalankan selama Pilkada 2018 berlangsung. Dan dalam hal ini, Polda Sumatera Utara sudah membentuk operasi mantap Raja Toba 2018. Kapolda menambahkan bahwa sangat menghormati masyarakat Sumatera Utara yang memiliki perbedaan sikap dan perilaku dari daerah lain. Sumatera Utara merupakan contoh dari kebinekaan yang ada di Indonesia dengan berbagai macam perbedaan namun tetap rukun berdampingan satu dengan lainnya. Dalam hal ini, Polda Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Irjen Pol Paulus Waterpau sudah menyiapkan sekitar 13.170 personil yang akan diturunkan dalam operasi mantap Raja Toba 2018 yang masing-masing kelompok akan ditugaskan ke TPS-TPS dengan berbagai pola pengamanan serta melaporkan segala kegiatan Pilkada untuk menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian. Pada kesempatan ini, Kapolda Sumatera Utara menyatakan berita hoax saat ini sudah menyebar di mana-mana untuk memecah belah persatuan bangsa. Dan hingga saat ini pihak kepolisian Polda Sumatera Utara sudah berhasil mengamankan enam orang tersangka yang menyebarkan berita hoax dan isu sara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!